Ketika Dajjal sedang berpesta dan memperagakan kemampuannya di hadapan semua pengikutnya, muncul seorang pemuda lalu dengan lantangnya berkata, Demi Allah, aku bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal. Semua orang pun terkejut, maka dibawahnya lah dia ke hadapan Dajjal. Lalu Dajjal kembali memperlihatkan keajaibannya. Dibelahnya pemuda ini menjadi dua bagian. Kemudian Dajjal menyatukannya kembali. Para pengikutnya bersorak ramai melihat tontonan ini. Dajjal pun berkata, bagaimana? Apakah sekarang kau akan mengakui jika aku adalah Tuhan? Pemuda itu menjawab, Demi Allah, sekarang aku semakin yakin jika engkau benar-benar Dajjal. Namun ketika Dajjal hendak membunuhnya, maka dia sudah tidak punya lagi kemampuan untuk membunuh. Pemuda itu pun dilepaskannya. Tapi jika nanti Dajjal muncul, jangan ditiru ya. Soalnya belum tentu juga kamu punya iman yang kuat, sekuat iman pemuda ini.